Intro Tips pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari tulisannya Oslon dan Diverin tahun 2006 yang judulnya Family, Marriage and Intimacy Nah Oslon menjelaskan bahwa motivasi-motivasi positif ketika menikah Itu sangat menentukan kebahagiaan pernikahan Dan menariknya bahwa motivasi yang salah pun tidak apa-apa Asal sekarang dibetulkan dengan motivasi-motivasi positif menikah Apa itu motivasi-motivasi yang positif di dalam pernikahan Misalnya saling melengkapi, merindukan keintiman dan kebersamaan Akan menjadi pasangan yang suportif, mau menjadi orang tua yang baik Nah idealisme-idealisme atau prinsip paradigma pernikahan yang positif Itu juga akan menjadikan perilaku yang positif Motivasi pertama itu saling melengkapi Jadi ketika Anda melihat pasangan, baik menikah atau belum Maka motivasinya itu melengkapi Misalnya, wah dia itu orang yang tidak teliti, tidak teratur, mudah pelupa Nah jangan jengkel, tapi justru kalau saya lengkapi bagus nih Karena dia sebenarnya orang yang bertalenta Misalnya bisa nyanyi, suka bicara Nah ini kan model artis yang butuh dilengkapi Tapi kalau Anda jengkel, itu gimana sih ini orang tua? Anda tidak bahagia karena Anda tidak punya motivasi saling melengkapi Berikutnya adalah menjadi pasangan yang suportif Memang motivasinya mau support dia Jadi bukan suami istri bersaing untuk maju Bersaing untuk terkenal Bersaing untuk punya posisi Tapi menjadi pasangan yang suportif Wah dia kayaknya punya talenta, punya bakat, punya kemampuan menjadi public figure Atau menjadi pejabat pemerintah Menjadi tokoh masyarakat Wah saya dukung Kalau dia pergi pertemuan saya temani Jangan malah dimarahi Kamu nih pergi terus ya orang narsis Berantemlah suami istri Motivasi yang positif Membuat perilaku positif Dan menciptakan kebahagiaan Penelitian Oslon juga melaporkan bahwa Pasangan yang punya motivasi menikah Untuk menjadi orang tua yang baik Melanjutkan generasi Itu motivasi yang lebih positif Daripada yang kurang baik Atau lebih egois Misalnya mau menikah untuk saling mencintai saja Hidup berdua di dunia ini Dan tidak mau punya anak Nah pasangan-pasangan yang seperti ini Terlibat dalam konflik yang lebih dalam Karena tidak ada kegiatan lain yang menyenangkan Mengasuh anak Membuat orang bahagia Ada kesibukan Coba ketika tidak punya anak Atau perbandingannya juga misalnya pasangan yang tidak punya anak Maka tingkat perceriannya lebih tinggi Kecuali dia menemukan alasan-alasan lain Yang lebih mulia Yang membuatnya bahagia Dan memandang anak adalah opsional Tapi memiliki motivasi Untuk meneruskan keturunan Menjadi orang tua yang baik Adalah motivasi positif Di dalam pernikahan Yang terakhir adalah Menjadi pasangan seksual Untuk membangun cinta dan keintiman Suami istri memang harus menjadi teman Hubungan persahabatan Tapi tidak hanya hal itu Nanti hanya jadi kayak kakak adik Karena yang namanya hubungan suami istri Ya istimewanya hubungan seksual Hubungan ini tidak boleh ada di antara teman Atau pungsi atau sahabat Karena itu impian suami istri Tetaplah harus membangun relasi yang kuat Membangun keintiman Untuk menjadi pasangan seksual Nah saya dan anda bisa mereview Pernikahan dan hubungan kita Dengan pasangan kita Apakah teori Oslon ini Mengenai motivasi yang positif Dalam pernikahan kita miliki Kalau tidak Tidak ada kata terlambat Untuk sesuatu yang baik Tidak ada kata terlambat Untuk sebuah pemulihan Pernikahan dalam keluarga Karena yang namanya bahagia Itu tidak turun dari langit Tapi bahagia itu dibentuk Bahagia itu dibangun Kalau kita mau membangun relasi Yang baik dengan pasangan Maka kebahagiaan Itu mas pasti Menjadi bagian dari hidup kita Terima kasih telah menonton!